Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryopi pada video kali ini saya akan mencoba bersimulasi yaitu menyalakan sebuah lampu CFL ataupun lampu LHE semacam ini dengan menambahkan sebuah kapasitor non-polar teman-teman jadi apa yang akan terjadi nanti kita akan coba bersama-sama apakah lampu menjadi mati atau bagaimana kita akan coba perlu diketahui bahwasannya kapasitor non-polar ini sangat mempengaruhi sekali besar kecilnya arus ataupun tegangan pada suatu beban jadi jika kapasitor ini ditambahkan pada suatu perangkat tertentu ataupun beban misalkan lampu maka besar kecilnya arus bisa dipengaruhi oleh kapasitor non-polar ini oke teman-teman kita akan coba dulu tanpa menggunakan kapasitor ini oke teman-teman lampu menyala kita cek terlebih dahulu tegangannya masuk ke beban menggunakan kita cek tegangan PLN sekitar 207-208 teman-teman jadi lampu ini menyala dengan tegangan listrik sekitar 207-208 dan itu pun normal sekarang kita akan menambahkan kapasitor ini teman-teman akan menambahkan kapasitor non-polar ini nanti apa yang akan terjadi dan ini saya akan menambahkan resistor semacam ini agar lebih aman jadi untuk membuang muatan pada kapasitor ini biar enggak tersengat setrum kita akan hubungkan saja secara seri semacam ini nanti apa yang akan terjadi apakah lampu bisa menyala atau bagaimana kita akan coba bersama-sama teman-teman perhatikan teman-teman saya coba oke lampu menyala tetapi teman-teman perhatikan oke lampu menyala tetap dengan terang walaupun tidak seterang yang pertama kita akan coba terlebih dahulu tegangan yang masuk setelah kita kasih kapasitor teman-teman oke teman-teman perhatikan 114 sedangkan sebelum dikasih alat 207-208 intinya tegangan menjadi turun menjadi tadi menjadi 100 ini 117-118 oke teman-teman dari simulasi tadi kita menemukan bahwasanya lampu menyala seolah-olah menjadi soft star artinya lampu tidak langsung menyala tetapi lampu berhenti sebentar langsung menyala dan itu sebenarnya sangat menguntungkan lampu menjadi lebih awet karena tegangan tidak langsung masuk yang kedua adalah tegangan menjadi turun teman-teman jadi arus ataupun tegangan yang masuk ke lampu ini berkurang yang tadinya menggunakan tegangan PLN 220 sekarang setelah kita kasih kapasitor turun menjadi sekitar 114-117 ini membuktikan bahwasanya penambahan kapasitor ini bisa membuat lampu ini akan menjadi lebih awet walaupun ada kekurangannya memang nyalanya agak sedikit berkurang karena dia akan bekerja pada tegangan yang tidak semestinya jadi lampu tidak dipaksa kita bisa kerja 100% melainkan di bawah 100% karena ada pengurangan tegangan dan arus yang dipengaruhi oleh kapasitor nonpolar ini jika kita menambahkan kapasitor ini pada lampu CFL ini teman-teman tentunya akan membuat hemat energi karena dengan penambahan alat ini arus ataupun tegangan akan berkurang sehingga daya juga akan menurun seperti hukum daya teman-teman P sama dengan V kali I V adalah tegangan I adalah arus ataupun ampere jika kita mengurangi arus dan tegangan otopantis nilai daya akan berkurang oke teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman hanya sebuah simulasi dan ini hanya sebuah percobaan jika tidak bermanfaat ataupun kurang bermanfaat anggap saja ini adalah sebuah hiburan belakang kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih